Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BSI, Harry Gunardi, mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan regulator dan pemerintah terkait permasalahan tersebut. Ia menyebut saat ini diperlukan bukti lebih lanjut melalui audit dan digital forensik untuk normalisasi layanan BSI. Ia juga meminta maaf atas gangguan layanan perbankan di ATM ataupun mobile banking yang hingga kini belum pulih sepenuhnya. Ia juga mengatakan saat ini BSI sedang melakukan proses normalisasi dan fokus untuk menjaga dana nasabah.